Oke, di Work Life Trampolin kali ini, gue akan ngebahas sesuatu yang sangat-sangat penting, bahkan salah satu yang terpenting untuk pengembangan karir dan kewirausahaan lo. Dan itu adalah, jangan dengerin nasihat semua orang. Ada yang boleh didengerin, kebanyakan gak perlu lo dengerin. Pusing, tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya mau buat kamu bahagia. Go kid. Work Life Trampolin, baby. Saya? Trepet punya siapa? Punya saya. Bisa main trepet gak? Belum pernah saya piu. Orang lo tidur mulu di kelas, ih gue tidur kan karena gue hafal. Siapa penemu bunuh Amerika Serikat, ih orang Michael Jackson gak akan salah juga. Memang konlogikanya buruk dan gak mampu berbahasa dengan baik. Gue menyebutnya dengan netizen. Dan menentuk identitas saya. Saya sekarang terkaitnya jadi kepala daerah. Cita-cita utama saya menjadi presiden Republik Indonesia karena Bang Panji. Ini penting sekali. Karena internet penuh dengan pendapat. Internet penuh dengan komentar. Internet penuh dengan opini. Dan internet penuh dengan kritik juga masukan. Cuman kalau lo dengerin semuanya, gue jamin lo akan pusing. Paling parahnya lo stres, lebih parah lagi depresi. Dan ujung-ujungnya adalah lo jadi tidak melakukan apa-apa karena lo bingung. Zaman dulu, ini tidak terjadi. Bukan karena gak ada orang yang ngasih pendapat. Bukan karena gak ada orang beropini dan berkomentar. Ada. Tapi mereka tidak berjejaring. Tidak terjejaring. Internet membuat lo pada detik ke-3 atau detik ke-4 setelah lo beropini, lo akan langsung mendapatkan reaksi dari pendapat lo tersebut. Semuanya serba cepat, serba terkoneksi. Dulu kalau lo ngelakuin sesuatu, paling banter lo ngelakuin sesuatu di rumah, paling banter atau lo berpendapat sesuatu dari rumah, paling banter yang bereaksi adalah orang rumah. Orang luar gak ada yang tahu. Orang mereka gak denger, mereka gak tahu lo ngomong apa. Tapi sekarang, kalau misalnya lo dari rumah, terus lo beropini bahwa menurut gue, pemain sepak bola terbaik sepanjang masa, bukan Messi, bukan Ronaldo, tapi Putu Yasa. Itu lo posting itu dalam hitungan detik, orang akan bereaksi. Oke. Sekarang kita ngerti kenapa sekarang kondisinya berbeda dengan zaman dulu. Nah, kenapa gue bilang jangan dengerin masukan semua orang? Gue bilang semua orang ya. Jadi semua orang pada kasih lo masukan, pada kasih lo pendapat gitu, gak semuanya lo dengerin. Jangan semuanya lo dengerin, cuman beberapa aja. Dan untuk menjelaskannya, gue akan coba ngasih kejadian yang dekat sama gue aja, biar lo juga gampang ngertinya. nyaris di setiap video stand-up gue di YouTube, itu selalu ada sejumlah komentar. yang pertama biasanya pujian, yang kedua biasanya gak bisa dibangin kritik. Ya, pokoknya ada yang suka, ada yang gak suka. Dan, ada yang kasih masukan. Yang suka dan gak suka, yaudah, namanya juga selera. Kayak, kayak kemarin, gue lupa tapi ada di mana ya, ada di video gue yang mana. Nah, tapi kemarin ada yang bilang, menurut dia, Tis itu jelek. Menurut dia, keadaan kahar dan Tis gak sekuat turut-turut sebelumnya. Dan itu pendapat dia. Dan itu sah-sah aja. Bahkan dia bilang, dan ini menarik, dia bilang keadaan kahar lebih lucu daripada ternyata ini sebabnya. Sementara, ada banyak banget orang yang bilang, bahwa, keadaan kahar gak sekuat yang lainnya. Bahkan lebih kuat terlihat ini sebabnya. Dia bilang, dia gak suka terlihat ini sebabnya, menurut dia, paling lemah. Tapi gue tahu, ada orang-orang, yang bilang terlihat ini sebabnya, mengalahkan juru bicara sebagai senap komedi spesial favorit dia. Ada yang kayak gitu. Ada yang, sampai dengan detik ini, yang paling dia suka adalah mereka dalam bercanda, bayangin, 2012, gue udah bikin, mau sake bawang saku, juru bicara, peragi waksono, ada septic tank, ada karankahar, ada ternyata ini sebabnya. Tapi dia paling suka, mereka dalam bercanda. Jadi pendapat orang beda-beda. Ada yang, ada yang waktu itu bilang, pragi waksono paling gak lucu dibandingin yang lain. Ada juga yang bilang, pragi waksono paling dia suka, karena, disitu doang, cuman di pragi waksono senap komedi spesial, gue gak so iye. Pendapat mah beda-beda. Dan itu sah-sah aja. Kalau lo tadi sama gue, semuanya bagus menurut gue. Kalau gak bagus, gak gue bikin jadi pertunjukan. Pokoknya semua spesial gue, itu isinya adalah joke terbaik yang gue bikin, pada satu masa tertentu, gue kumpulin gue jadi pertunjukan. Jadi itu udah pasti produk terbaik gue. dan semuanya tuh, gimana ya, orang, mungkin gak ada yang ngeh bahwa, buat gue, satu buah senap komedi spesial tuh kayak lukisan. Ketika gue ngelukis, dan gue rilis lukisan itu pada tahun itu, itu tuh lukisan personal banget buat gue. Semua yang lo liat di lukisan itu, mediumnya, temanya, warnanya, tekniknya, semuanya itu spesifik menggambarkan apa yang terjadi dalam hidup gue pada masa itu. Jadi semua stand-up komedi spesial gue, 99-nya, termasuk komodomono-nya nanti, adalah sesuatu yang wujudnya yang seperti itu, adalah karena memang dia harus seperti itu. karena keadaan, karena state of mind gue, seperti itu, kurang lebihnya. Tapi ini mulai geser. Tapi ini kayak gitu. Nah, ada lagi, jadi ada yang suka, ada yang gak suka kan, nah ada lagi yang ngasih pendapat. Ada orang yang bilang, bang, harusnya joke-nya dibikin gini, harusnya abang ngomongin gini, stand-up gue yang bahasa Inggris deh, banyak orang ngasih masukan. Kalau coba ngomongin ini, dengerin si ini, coba ini, dengerin si ini, itu banyak banget. Dan tidak ada satupun yang gue dengarkan. Jadi sebenarnya mereka semua percuma. Ngomong kayak gitu. Tapi mereka boleh-boleh aja. Tapi kan gue boleh gak dengerin. Kenapa mereka gak ada yang gue dengerin, masukannya? Karena mereka gak pernah nulis joke, satu pun dalam hidupnya. Tahu apa mereka tentang nulis joke. Masa gue mesti, yang tolal gue, kalau gue adalah, atlet golf, nasional, lalu ada orang baru, nonton golf sembilan kali, abis itu, atau gini deh, ada orang yang hobinya nonton golf, tapi gak pernah main golf sekalipun, abis itu, kayaknya swingnya salah. Saya waktu itu pernah ngeliat swingnya Tiger Woods, gak gitu deh, harusnya swingnya kayak gitu. Yang tolal gue, kalau gue atlet nasional, terus gue dengerin orang itu. Kenapa? Karena orang itu gak pernah ngangkat, stick golf seumur hidupnya. Pendapatnya, tidak ada nilainya. Tidak ada bobotnya. Jadi gak pernah gue dengerin. Gue gak pernah, nonton balik gitu, kayak, kayak gini deh, joke soal kucing. Kalau gue gak salah ada, tapi gue lupa nih, obrolannya terjadi ketika direkam, atau ketika gak direkam. Tapi, waktu gue di, pertemukan dengan teman-teman Garda 1 Indonesia, yang videonya ada di Youtube gue, Kucing dan Komedi, atau Komedi dan Kucing, itu salah satunya, diantara mereka tuh ngasih masukan, harusnya lu nulis joke-nya tuh, begini, 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 begini. Terus gue bilang, lu gak kasih tau gue caranya nulis joke? Iya dong, kan gue sebagai penikmat. Sebagai penikmat, dan sebagai pelakukan beda. Lu tahu main bola, tapi apa lu tahu, apa yang harus dilakukan ketika lu di lapangan bola? Beda sama sekali gitu. Lu bisa ngasih pendapat sama gue, tapi lu gak akan gue dengerin, kecuali lu pernah bikin joke, dan joke lu gue suka. Pendapat yang lu dengerin, adalah pendapat yang punya bobot. Pendapat yang punya bobot, adalah pendapat yang datang dari, keilmuan. Datang dari wawasan. Kalau yang ngasih masukan terhadap joke gue, adalah misalkan, Raditya Dika, atau Ernest, atau Isman, atau Rian, pasti gue dengerin. Atau misalnya, Awe, atau David, pasti gue dengerin. Karena, gue respect sama joke mereka. Mereka bisa, makanya kombut, comedy buddy, juga dilakukan dengan, sesama komedian. Karena, komedian itu, tahu cara ini gak benerin. Beda halnya, kalau misalkan, gue riset ya, kalau riset, kita bisa ke orang lain, kayak, juri bicara pernah riset sama kontras. Tapi kalau kombut, ya sama komedian. Karena orang yang gak pernah, menulis joke sama sekali, pendapatnya gak ada bobotnya. Di benak gue. Nah, tentu lo bisa, pada komentar, akan arogan banget Panji. Tapi itu tolol, yang bilang itu arogan. Gini aja deh, kalau misalkan lo gak, gak, gak terima pendapat gue. Lo lagi, misalkan lo anak kelas, anak kelas 2 SMA, terus udah gitu, kelas 3 SMA. Terus lo ngambil IPA, terus lo ada soal matematika. Terus ada orang yang gak sekolah. Atau gini deh, gak usah sekolah, gak usah gitu deh. Ada anak kelas 3 SD, yang ngeliat soal lo, terus dia ngasih masukan. Lo dengerin gak? Kalau lo dengerin, yang tolol lo. Terus lo bilang, tapi kan bisa aja, anak kayak jenis. Itu kan hal yang berbeda, tolol. Ini kan kita lagi ngomongin secara umum. Anak kelas 3 SD, pendapatnya, bisa keluar dari mulut dia, terhadap soal kita kelas 3 SMA. Tapi, pendapat dia, atau masukan dia, gak ada bobotnya, karena dia gak tau kompleksitas masalah ini. Nah jadi, gue gak pernah dengerin, masukan dari siapapun, tentang penduduan komedi, kalau orangnya gak pernah, ngasih pendapat. Dan kenapa akhirnya gue bilang, gue gak pernah dengerin, masukan orang-orang tersebut, karena semua yang komentar, ya bukan komedian. Hal yang sama dengan, gue punya joke ini, soal sepak bola. Di mana ya? Kayaknya di Pragywafs-Nashternya Komedi Special. Yang mana, Messi melakukan sesuatu, terus udah gitu, nembak, di mana harusnya dia ngoper, atau sebaliknya ngoper, di mana harusnya dia nembak. Terus akhirnya gak jadi goal. Terus orang yang dengerin, orang yang nonton bilang, ah dasar, Lionel Messi goblok. Kalau gue ada disitu, gue bakal ngoper, atau kalau gue ada disitu, gue akan nembak langsung. Orang itu, kalau dia ada disitu, gak ada yang mau ngoper ke dia, karena ini Barcelona, ngapain ngoper ke Herman, atau Heru, atau, Salman, atau siapapun itulah. Ngapain? Lu tuh siapa? Ada disitu siapa? Ini orang-orang nih, apalagi Lionel Messi, itu udah dilamasnya dari dia bocat. Lionel Messi tuh disebut jenius dalam dunia sepak bola. Apa yang membuat dia berpikir, pendapat dia tuh ada, masukan dia tuh ada bobotnya. Kalau gue ada disitu, gue akan ngoper, atau kalau gue disitu, gue akan tembak ke pojok kanan. Kalau lo ada disitu, 15 menit udah minta diganti. Disitu di spesifik di pertandingan itu, Barcelona lawan Real Madrid misalnya, 15 menit juga udah gak ada. Sehingga bobot lu, pendapat lu tuh, gak ada nilainya. Tentu boleh. Seperti yang harus tau, kalau kita lagi nonton sepak bola, bising banget kan opini seperti itu. Tapi itu semuanya sampah. Semuanya tuh gak ada nilai, itu cuma orang ngasih ekses aja gitu, pengen mengutarakan sesuatu. Boleh, ini kan kebebasan berpendapat itu berarti siapapun yang berpendapat, walaupun gak sepenuhnya sama gue, dia boleh berpendapat. Tapi kebebasan berpendapat mengharuskan kita memiliki kebijaksanaan untuk menentukan siapa yang mesti didengar dan siapa yang mesti kita gak dengerin. Kayak kemarin tuh, si Lionel Messi. Jadi ada satu hari dimana Lionel Messi gak, jadi Messi di PSG, Ronaldo di Manchester United main kurang lebih bersamaan. Lionel Messi gagal penalti. Terus gak lama si Ronaldonya golin. Terus orang-orang udah mulai ngomongin soal, wah Messi ini udah gak sejago dulu dan segala macam. Dan boleh aja pendapatnya, tapi kalau misalkan menilai karir seseorang dari satu buah penalti, ya ampun, ini orang alien gitu. Apa coba? Semua orang juga pernah gak masuk penaltinya. Ronaldo aja kemarin gak masuk penaltinya tuh. Nah, sekarang lu udah ngerti, kenapa gak semua orang mesti didengerin pendapatnya. Karena banyak orang gak punya bobot terhadap masukan dan kritiknya tuh gak ada bobotnya. walaupun dia temen lu sekalipun. Masa lu mau dengerin, misalkan lu tahu lu siapa ya? Masa lu mau dengerin pendapat dia tentang bagaimana caranya memutar balik roda perekonomian Indonesia dalam waktu satu tahun gitu misalnya. Kan lu akan, aduh apaan sih lu gitu? Jangankan muter roda ekonomi Indonesia, lu balikin duit gue aja belum? Kemarin lu minjem duit gue, katanya lu dibalikin kemarin, kemarin lu kagak balikin duitnya. kaitannya dengan karir dan bisnis lu. Adalah bahwa kalau lu dengerin semua orang, semua orang itu pendapatnya tuh gak ada yang sama. Dan kalau misalkan pendapatnya dengan yang sama, lu akan bingung siapa yang mesti dengerin. Makanya di jurubicara sharep comedy world tour, kalau gue gak salah, gue ngomongin sebuah cerita yang sebenarnya ceritanya tuh lebih ke mitos daripada kebenaran ya. Henry Ford gak pernah nanya konsumen apa yang dia mau, karena kalau dia nanya, konsumennya akan jawab kuda-kuda yang lebih cepat. Karena konsumen adalah konsumen. Dia gak tau, dia gak tau. Dia gak tau dia butuh apa sampai ketika barangnya muncul di depan mata dia. Makanya, sebagai entrepreneur, justru kita yang mesti tau. Comika aja sebenarnya. Setidaknya sejak gue pegang, sampai dengan sekarang, gak pernah bikin keputusan berdasarkan survei. Ketika kami buka survei, itu tujuannya lebih banyak kepada engagement dan memperkaya hasanah pendapat orang. Kita pengen tau aja pendapatnya apa. Tapi pengambilan keputusan gak pernah dilakukan lewat survei. Yang lebih sering adalah kita lempar produk, kita lihat respon pasar, lalu kita analisa responnya. Kita gak pernah tuh nanya soal acara apa yang bagus, apa acara apa. Pendapatnya beda-beda semua. Nah, untuk lo, kemampuan lo untuk menentukan siapa yang mesti dengerin, siapa yang mesti lo gak dengerin, itu krusial sekali. Dan penentunya adalah kebijaksanaan dan kecerdasan. Kalau misalnya lo saat ini bertanya, terus siapa yang mesti gue dengerin, dan siapa yang mesti gak dengerin, ya lo mengandalkan logika lo aja. semua orang boleh berpendapat soal COVID, tapi yang lo dengerin adalah yang dokter. Masa lo mau dengerin drummer dari sebuah band rock gitu, pendapatnya tentang COVID, ya boleh aja, tapi jangan telan dia doang gitu. telan pendapat-pendapat lain juga, terutama pendapat-pendapat yang punya dasar. Karena si musisi ini atau sutradara ini atau aktor ini latar belakang ilmunya tidak sesuai. Ini krusial loh, kemampuan lo untuk menentukan siapa yang mesti dengerin, siapa yang gak mesti dengerin. Gini deh, di internet banyak orang ngasih tips caranya jadi kaya. Dan didengerin banyak orang. Itu adalah karena kebanyakan orang itu tolol. Kalau gue pribadi, gue gak pernah dengerin tips caranya jadi kaya sama anak yang umurnya lebih muda daripada gue. Kenapa? Karena kayak kekayaan itu dalam hidup gue, gue sering banget. Dan lo juga pasti pernah kalau lo inget. Atau setidaknya kalau lo seumuran sama gue. Kalau lo muda, ya umur lo mungkin di bawah 25, mungkin lo gak tahu. Tapi dalam hidup gue, gue sering banget ngeliat orang masih muda kaya dalam waktu 4-3 tahun gak jadi apa-apa. Di Indonesia bahkan ada kejadian dalam satu tahun dia kelihatan kaya raya, tahun berikutnya gak ada sama sekali. Makanya kalau kita mau dengerin tips caranya jadi kaya sama orang yang kita tahu kaya terus sampai dia tua. Dengerin pendapat yang udah umur 45, 50, 55, dan dia kaya terus seumur hidupnya. Itu jauh lebih penting. Dan sebenarnya kalau lo dengerin tips cara jadi kaya sama anak yang baru di bawah umur 30 sama yang umur 55 itu beda. Yang di umur 55, 50, 60 ini, kalau lo tanya caranya jadi kaya, jawabannya sama. Kerja keras, disiplin, kerja lebih keras daripada orang lain, disiplin, harus mencintai apa yang dilakukan, jangan lo pikirin uangnya. Bener gak gue? Semuanya kayak gini. Kenapa? Karena emang kaya adalah dampak dan bukan tujuan. Gue pernah bikin ini di video Uruk Live Tramplin beberapa episode yang lalu. Kaya itu dampak bukan tujuan. Orang-orang yang kayanya sampai lama, tahu adalah kekayanya datang dari dampak dia melakukan sesuatu dengan sangat baik. Makanya jadi kaya. Makanya kayanya berkesinambungan, berkelanjutan, sustainable. Karena berbasis terhadap dia ngelakuin sesuatu dengan sangat baik. Dan dia bisa ngelakuin sesuatu dengan sangat baik karena datang dengan proses yang panjang. Dia kuat menjalani proses yang panjang karena dia suka apa yang dia lakuin bukan karena sekedar duitnya doang. Yang di sini nanti ngomongin soal, oh lu harus ini, lu harus ini, 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 ini. hack, cara cepat untuk kaya, lu ini, ini, segala macem, ada investasi bodong di sini, segala macem. Ini orang-orang di sini ngeliatnya, aduh lu tuh apaan sih? Bener nggak gue? Lu tahu pasti gue bener. Perbedaan tips cara jadi kaya di sebelah sini, di orang umur 50-an ke atas dan umur di bawah 30 adalah yang di sini ngomongin tipikly sama. Yang di sini juga ngomongin tipikly sama. Yang di sini adalah cara cepat jadi kaya dan di sini selalu bilang jadi kaya itu nggak ada cara cepatnya. Karena coba lu buka daftar 10 orang terkaya di dunia dan 10 orang terkaya di Indonesia. Di antara 10 besar itu nggak ada pemenang lotre. Nggak ada. Nggak ada orang yang kaya mendadak lalu bisa mempertahankan kekayanya dalam waktu cukup lama. makanya kalau misalnya lu ngeliat ada orang terus tiba-tiba dia kaya usianya muda dan kelihatan senang sekali untuk menunjukkan kalau dia kaya ya. Itu tuh sebaiknya lu pantau aja dari jauh. Karena kita semua tahu bagaimana uang bekerja. Kita semua tahu dan kalau lu nggak tahu harusnya lu lebih cermat ngeliat dunia dan lu akan tahu. kita semua tahu bagaimana cara uang bekerja. It's no secret. It's out there. Bagaimana uang bekerja. Bagaimana uang datang bagaimana uang pergi. Bagaimana uang banyak datang dan bagaimana uang banyak pergi. Dan ketika ada uang banyak datang itu akibat apa? Ketika uang banyak datang dengan proses itu akibat apa? Ketika uang hilang dengan cepat uang banyak hilang dengan cepat karena apa? Ini tuh sesuatu yang udah terjadi di seluruh dunia dari zaman Mesopotamia kayaknya. Karena kita tahu cara uang bekerja kita tahu kalau ada orang yang nggak ada orang tiba-tiba kaya. Itu aja. Nggak ada orang ada tapi yang gue maksud adalah nggak soalnya ini bisa rame ini video nih. Semua orang yang kaya mendadak biasanya selalu datang dengan cara yang itu-itu aja. kita coba kita coba geser aja jadi gini. Di internet kan banyak guru. Ada marketing guru, ada bisnis guru, ada life guru, ada happiness guru, dan segala macemnya. Beberapa diantara orang-orang itu gue konsumsi juga. Tahu nggak gimana caranya gue bedain siapa pembicara atau guru yang boleh gue dengerin dan siapa yang nggak perlu gue dengerin. Kalau lo ngeliat ada guru lalu setiap kali dia bikin video itu selalu di tempat yang sama yang tampak seperti studio atau tampak seperti apartemen yang dia sewa. Pokoknya tempatnya tipik-kali kayak gitu aja. Dan setiap kali lo konsumsi lo nggak bisa nentuin dia tuh dimana sih dia ngerjainnya? Sebenernya dia tuh hidupnya ngapain sih? selain jualan kurs ini atau cara untuk jadi kaya seperti dia sebaiknya nggak lo dengerin. Yang gue dengerin kebanyakan adalah entrepreneur yang kita bisa cari tahu kehidupannya seperti apa. Contohnya gue kan seneng banget Gary V. Kenapa gue seneng Gary V? Karena Gary V tuh dimana-mana. Maksudnya ketika dia bikin konten kadang dia lagi ada di kantornya kadang dia lagi di sebuah tempat meeting kadang dia lagi jalan dan lagi segala macam kita tahu bahwa dia itu entrepreneur kita tahu bisnisnya seperti apa kita tahu bisnisnya bisnis apa kita melihat produk dari bisnisnya iklan-iklan yang Vayner Media bikin kita bisa lihat ada di internet ada di Super Bowl dan segala macam kita tahu tapi ntar ada nih pembicara-pembicara lo tahu nih orang-orang ini ini orang-orang ini pakai baju jas mengkilat pengen banget ngasih lihat kaya terus nanti kadang-kadang di kayak sebuah apartemen mewah gitu tapi terus disitu mulut kita ini tuh apanya dia ini tempat tinggalnya dia dia gak pernah bilang kantor gak pernah bilang dia nah kita gue terutama memilih mana yang mesti gue dengerin dari kejelasan realita hidupnya kalau Gary V menjelas hidupnya seperti apa tapi ada banyak nama-nama yang lu ini apa sih sebenarnya bisnis lu apa selain jualan cara jadi kaya ya gak ketahuan gitu nah jadi seperti yang lu bisa pahami internet tuh bising sekali dan akan tambah bising kalau lu gak punya kebijaksanaan dan logika untuk menentukan siapa yang sudah dengerin dan siapa yang gak bisa dengerin percaya sama gue lu akan bingung lu akan stress lu akan depresi dan kebahagiaan yang lu cari karena lu ingin menjalankan bisnis lu dalam usaha lu dan karir lu gak akan tercapai karena orang-orang yang pendapatnya gak ada bobotnya lu telan juga gue inget banget ini gue inget banget kejarinnya mungkin sekitar tahun 2010 gue nge-tweet ini atau mungkin 2009 gue bilang ini udah lama banget pikir-pikir gue bilang di tweet gue tuh terusannya gini tidak semua orang pendapatnya harus didengar kebijaksanaan kita datang dari kemampuan untuk tau siapa yang mesti dengerin siapa yang gak lalu seperti klasik internet pada umumnya rame pada menghina gue semua orang-orang banyak yang suaranya termarginalkan kalau suara orang-orang termarginalkan ini tidak didengarkan mereka tidak akan ada yang ngebela dasar lu egois yang hanya mau mendengarkan siapa yang lagi ngomong gini itu sih tapi lagi-lagi orang-orang itu gak perlu didengar karena dia gak nangkep maksudnya gue juga sering dianggap sebagai orang yang sering ngasih opini dan ngasih masukan setuju tapi bahkan mungkin gue dianggap guru juga beberapa orang tapi gue tanya gue pernah bikin video dan gue selalu bilang jangan dengerin gue saja dengerin orang lain gue bikin video judulnya jangan percaya panji gue bilang sama lo bahwa gue akan berpendapat soal banyak hal gue akan berpendapat soal bisnis soal marketing soal politik soal kesehatan dunia misalkan soal pandemi dan segala macam dan gue akan berpendapat soal stand-up komedi dan soal public speaking pendapat gue di luar keilmuan gue jangan terlalu ditelan kalau gue ngomongin public speaking dan stand-up komedi boleh lo dengerin karena keilmuan gue udah lebih dari 10.000 jam di kedua area ini gue bisa dianggap expert boleh dengerin pendapat gue soal public speaking dan stand-up komedi tapi soal bisnis bahkan dengerin gue saja jangan dengerin gue saja dengerin orang lain juga jangan percaya mentah-mentah omongan gue sekarang gue tanya diantara semua guru yang ada di dunia termasuk di Indonesia yang lo tau siapa yang pernah ngomong kayak gitu gue enggak enggak peduli kalau lo percaya sama gue atau enggak orang orang ini guru -guru lain ini peduli mereka enggak akan bilang jangan dengerin gue gue mungkin salah dan segala macem enggak ada yang ngomong kayak gitu kenapa? karena mereka hidup dari kepercayaan lo terhadap omongan dia omongan dia harus terasa benar karena kalau omongan dia benar terus lo akan konsumsi dia dan dia akan hidup terus dari kepercayaan lo gue hidup dari stand up yang menentukan gue banyak duit atau enggak adalah job gue udah titik gue enggak butuh lo percaya sama gue atau enggak gue ngomong kayak gini karena ada di kepala gue dan kalau enggak keluar gue nya yang resah jadi gue ngomong apa adanya sekalian gue ingetin jangan telan mentah mentah omongan gue kalau ada guru-guru lain yang bilang oke ini omongan gue tapi jangan telan mentah-mentah bagus bagus karena dia punya kesadaran untuk mengingatkan lo tapi kebanyakan enggak gue udah ngasih tahu jangan dengerin gue omongan gue tuh cuman bobotnya besar ketika public speaking dan stand up comedy bahkan bisnis pun enggak orang gue masih belajar orang gue masih banyak salah soal bisnis gue banyak enggak tahu istilah bisnis marketing ya oke lah tapi gue bahkan enggak menyebut diri gue sebagai praktisi marketing atau sales bahkan jadi jangan dengerin gue saja ini omongan gue di video ini aja mungkin salah tapi setidaknya ini yang gue percaya saat ini benar kayaknya semua udah keluar dari kepala gue ya gue pengen lo bisa hidup dari yang lo cintai gue pengen lo bahagia setiap hari dalam hidup lo karena lo gak ngerasa tersiksa ngerjain sampai lo kerjain gue pengen lo bahagia Senin sampai Minggu bukan Senin sampai Jumat gue pengen lo bahagia hari Senin di saat mungkin hampir semua orang di Indonesia itu kesel ketemu Senin gue pengen lo tahu lo sebenarnya hidup untuk ngerjain apa lalu lo perjuangkan lalu kalau lo salah lo punya kemampuan untuk mantul balik dan terus jalan lagi supaya lo menjalankan kehidupan yang membahagiakan ketemu pekerjaan yang capainya bikin bahagia tapi itu semua gak akan tercapai kalau semua orang pendapatnya dan masukannya itu lo dengerin itu aja yang gue pengen kasih tau gak semua orang pendapatnya itu punya bobot lo yang mesti pinter lo yang mesti bijaksana untuk menuntuhin siapa yang pendapatnya bobotnya besar sehingga lo bisa dengerin dan siapa yang emang cuman sotoy banyak diantara orang ini ngasih pendapat ke orang lain tapi gak punya pendapat untuk dirinya sendiri ini orang-orang pada ngasih harusnya lo gini harusnya lo gini harusnya lo gini dia ngelakuin itu karena dia tau dia gak bisa dan gak mau ngelakuin itu untuk dirinya sendiri cara paling gampang untuk ngerasa pinter adalah dengan ngasih tau orang dengan ngajarin orang itu paling gampang karena ketika kita ngasih tau orang kita ngerasa kita posisinya di atas orang tersebut cara paling gampang jadi banyak orang tuh ketika dia ngasih tips dan apa segala macem tuh gak ada nilainya gak perlu lo dengerin kalau gak lo stress fokus adalah tau apa yang gak mesti dikerjakan fokus fokus itu bukan mengerjakan satu hal fokus itu setidaknya gue yakin gimana sih caranya biar fokus gitu sama satu hal gue gak fokus sama satu hal fokus itu tau apa yang gak perlu dikerjain ada 10 habis itu lo tau apa yang gak perlu dikerjain oh ini 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 gak perlu dikerjain sisa 3 yaudah itu itu namanya fokus tuh 3 ini yang lo kerjain fokus adalah mengatau apa yang gak perlu dilakukan termasuk fokus itu tau apa yang gak perlu didengerin ketika dari 10 masukan masuk ke kepala lo setelah lo liat bobotnya ternyata cuma 2 yaudah fokus di 2 pendapat ini ini yang lo dengerin beneran deh kalo gak lo stress saya tau rasanya stress ya terima kasih banyak sampai ketemu di work life trampoline berikutnya bye bye terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal youtube gue gue mau kasih tau bahwa gue membuka youtube membership dan ada 3 jenis penawaran ada 1 paham 30 ribu rupiah ada 1 rasa 125 ribu rupiah ada 1 jiwa 1 setengah juta masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member kalo tertarik silahkan mampir ke home klik join selamat menikmati